Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Syederalum Presiden Joko Widodo meminta seluruh menteri di jajaran kabinetnya memberikan penjelasan lengkap ke masyarakat tentang berbagai kesulitan yang tengah dihadapi dan apa saja kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasinya. Kepala Negara menyebutkan bahwa Indonesia seperti negara-negara lainnya tengah menghadapi situasi yang tidak mudah. Ia menjelaskan dengan kondisi yang sangat dinamis dan di tengah kewaspadaan yang tinggi, pemerintah setiap periode waktu terus menghitung soal kemungkinan pergerakan harga energi dan pangan. Dalam kesempatan itu, ia juga menyindir dua menteri yang tak terbuka menjelaskan ke rakyat soal sengkarut masalah minyak goreng dan alasan kenaikan harga pertama kebelakangan ini. Ia menyayangkan masalah kelangkaan minyak goreng hingga lonjakan harga komoditas itu yang telah lama meresahkan masyarakat tidak dijelaskan oleh menteri yang menangani soal pasukan dan harga kebutuhan pokok. Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat tidak melakukan apa-apa. Tidak ada statement, tidak ada komunikasi, harga minyak goreng sudah empat bulan, tidak ada penjelasan apa-apa. Kenapa ini terjadi? Yang kedua, pertama, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati. Kenapa pertama diceritain dong kepada rakyat ada empati kita gitu lho. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.